Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya Selamat siang semuanya untuk seluruh komentar di channel ya semoga kalian sehat selalu omonya Oke jadi seperti kali ini ya teman gua akan coba untuk ngepanto market Bitcoin tahunnya seperti apa marketnya gitu teman-teman ya Oke jadi memang untuk beberapa hari lain lalu ya baru kemarin itu gue sempet cek juga untuk pergerakan dari market kripto karansi bahkan untuk saya nih dan dari segi faktor viran great index yaitu di agak meningkat ya untuk levelnya kemarin udah gue cek juga temen Oke jadi kali ini gua akan coba untuk ngepantau ya market dari Bitcoin karena memang akhir-akhir Bitcoin mengalami kenaikan tomen kenaikan ini yang nantinya bisa kita pantau ya Apakah ini mengedikasikan bahwa akan adanya kenaikan lebih lanjut ataupun atau malah sebaliknya itu temennya lihat saat ini kan udah-udah udah deket banget ya dengan helping gitu temen di dasarnya gua akan coba untuk ngepanto nanti ya bahkan di sini teman-teman ya sebelum sorry sebelum ke lanjutin ya sebelum gue lanjutin mengenai apa namanya BTC ini jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu teman-teman dan buat teman-teman semuanya mungkin belum gabung di telegram silahkan gabung dulu ya karena disitu nanti setiap harinya gua akan share informasi tentang kripto karansi gue pastiin kalian enggak bakal ketinggalan Oke jadi kita langsung aja ya kita langsung aja untuk ke market Bitcoin tapi sebelumnya disini gua kutip dari data sentimen ya kemarin kan gua sempat setelah ya mengenai dompet kepemilikan Bitcoin yang dimana dompet 1k plus ya satu seribu bahkan sampai sepuluh ribu itu memiliki kenaikan jumlah Bitcoin artinya banyak orang yang mulai excited mengumpulkan Bitcoin dan itu kedetek di data sentimen ya itu udah gue share di grup telegram gua kemarin nah baru-baru ini data sentimen itu juga ngeser lagi nih mengenai pergerakan Bitcoin katanya Bitcoin kembali ke 44,5 ribu USD untuk pertama kalinya sejak penelusuran ulang ETF ya hangover Tom dimulai pada 12 Januari pemantulan ini sebagian disebabkan oleh peningkatan kemimpinan dompet 1k plus BTC itu yang udah gue di klub telegram gua kemarin temennya Oke jadi ada kenaikan jumlah dompet ya atau kemimpinan BTC kemarin gila-gilaan ya tahun berasa ya mumpi bukan orang udah mulai banyak yang tahu Bitcoin potensinya seperti apa dan dia udah masuk di ETF juga hitungnya maka enggak salah untuk pemilikan Bitcoin tuh meningkat ya temen-temen karena kemimpinan kolektif mereka berada pada level tertinggi dalam 14 terakhir jadi kepemilikan yang dimiliki oleh para orang-orang gede ini ya temennya yang memiliki 1k sampai 10k BTC di dompetnya itu itu meningkat dan peningkatannya itu lebih besar kurang lebih selama 14 bulan terakhir ini hal saat ini yang lebih paling besar ya seperti itu tahun ya kata ya di sekata sentimen ini ya itu yang memungkinkan kenaikan dari harga BTC saat ini karena di beberapa hari yang lalu sentimen juga udah menginfokan hal tersebut nah jadi untuk lebih jelasnya ya kita akan coba cek atau pantau market dari BTC ini temennya ya oke jadi sebelumnya ya sebelumnya untuk BTC ini kan kemarin gua udah sering ya bahas di live streaming gua juga mengenai Bitcoin ini temennya bahwa Bitcoin ini ya temennya gua rasa dia akan cenderung satu ya gua pernah mengatakan hal tersebut walaupun nanti dia ada naik gua rasa dia nggak menurut kemungkinan akan balik ke 44 dan saat ini ternyata benar ya balik ke 44 pertanyaannya di area 44 ini yang udah gua kasih blok biru ini itu kan area big supply ya bisa dibilang nih kalian bisa lihat ini adalah supply area ya ini adalah big supply kenapa big supply kalian bisa perhatikan historis sebelumnya dia untuk udah berkali-kali nge-bentuk top ya di sini atau nge-bentuk resisten di sini tahunnya 123 ya sebentar gua akan kasih gadis-gadis seperti jadi biar kalian tahu apa di sini ada namanya area big supply dan gua kasih gadis-gadis gini ya temen satu ya ini dia nge-bentuk support lagi nih yang beng-bentuk resisten ya dua tiga di sini jadi ini adalah area sekitar 44 45 di mana ini adalah area big supply kalau menurut gua ya jadi di area sini ini adalah area big supply gitu nah dan kemarin ya di tanggal 30 Januari 2024 dia juga nge-bentuk lagi nih cuy di sini ya jadi hal ini memungkinkan posisi dari area sekitar 0, apa namanya eh 0, eh 0, 44 ini adalah area benar-benar big supply jadi rasanya harus menciptakan demand yang cukup besar untuk mampu nge-break out area-area di 44 45 ini gitu temen nah kita tahu saat ini ya ini Bitcoin ya Bitcoin itu saat ini masih menyentuh di level 44 berapa nih 44 600 ya Nah kalau kita lihat secara historik di sini ada resisten juga ya di 45 800 jadi artinya eh gua rasa kalau nantinya nggak ada dimen yang cukup kuat untuk Bitcoin ya dia akan turun lagi nih sepertinya dia akan turun lagi tapi kalau misalkan ini nanti ya tiba-tiba dia melesat tajam gini nih tiba-tiba dia dia melesat dan dia mampu memisalkan nge-break out area biru ini sampai di level 45 lebih ya hampir ke-46 lah gua rasa ini memungkinkan dia akan naik lebih lanjut ya mungkin bisa aja dia ke 48 lagi atau ke 50.000 USD ya bisa aja ke situ tapi jika ini nggak terjadi gua rasa dia akan langsung turun lagi karena apa karena di ini area sekitar 44 45 ini adalah area big supply masih tergolong big supply yang artinya ketika market Bitcoin nyentuh area sini itu ada tekanan jual yang cukup besar ya seperti itu ya temen dan karena saat ini mendekati helping ya target gua untuk Bitcoin masih tetap sama di sekitar 38 ya mudah-mudahan bisa turun di 38 kalau saat ini gua rasa dia akan masih satu aja di area sini ya temennya di area sini ini dia akan masih satunya aja ya itu untuk pandangan gue untuk Bitcoin Tom dan kalau kita lihat juga dari segi volume transaksi memang ini udah banyak yang nge-buaya banyak yang nge-buaya kalian bisa lihat sendiri meskipun secara trend dari segi volume transaksinya ini masih turun kalian bisa lihat di sini ya jadi secara volume transaksi ini banyak yang udah ngebeli tapi untuk secara trendnya itu masih turun ya jadi alhasil bisa gue simpulin bahwa ini kenaikannya itu enggak cukup signifikan ya nantinya untuk Bitcoin jadi ada potensi dia Bitcoin akan mengalami tekanan turun lagi gitu temennya kalaupun dia ada naik di 45 dia akan balik lagi gitu dari segi RSI juga ya ini sepertinya akan ada kenaikan sedikit lagi ya mungkin kenaikannya sampai sini cuy jadi gini ya kenaikannya dia akan turun lagi jadi gue rasakan seperti ini untuk pergerakan dari RSI nya jadi gue rasa ini akan ada kenaikan sedikit sedikit lagi ya karena ada kenaikan sedikit lagi sebelum dia akan mengalami penurunan jadi gue rasakan seperti itu ya temen takkan seperti itu untuk marketnya ya jadi gue rasa akan ada kenaikan sedikit lagi untuk Bitcoin habis itu dia akan turun itu kalau gue lihat dari pergerakan RSI Bagaimana untuk make di nya Bang sebenarnya untuk make dia ini untuk make di nya ini karena dia dia udah mau melengkung dan enggak jadi gua rasa ini akan ada kenaikan ya kalau pun dia ada naik gua rasa akan ada di sini di area sini gitu karena ini kasih hijau aja biar enak ya gua rasa dia akan ada naik di area sini nih nah kenaikannya ini mungkin ya mungkin nanti ya tinggal lihat aja apakah kenaikan di sini nanti dia bisa mempertahankan at kalau enggak ya dia akan terjun lagi berasakan seperti itu ini kasih kuning aja ya aku kasih putih aja nah ini atau menurut saya ini Bitcoin akan ada mengalami kenaikan ya kalau guliat dari segi make di nya ya mudah-mudahan sih bener gitu temennya ada kenaikan sedikit lagi dan dia akan mulai terjun lagi intinya seperti itu temennya untuk market Bitcoin Oke ya jadi untuk saat ini overall ya untuk saat ini gua rasa sebentar gua akan coba pastiin juga dibuatnya kalau dia ada naik itu nyampe mana sih ya kiranya Oke jadi untuk area saat ini ya area saat ini bener-bener memang area yang sangat eh 0,618 ya dimana ini adalah area titik yang kemungkinan akan dituju oleh Bitcoin dan saat ini sebenarnya udah nyentuh ya ini udah nyentuh kurang sedikit lagi nih ya ini mungkin Bitcoin bisa ke level 45 kalau enggak salah ini area 6,18 itu ada di sini jadi gua rasa Bitcoin ada kesempatan dia akan ke level 45.000 USD dan mungkin kalau dia nanti disitu mentok nih dia akan turun cuy gue rasa dia akan turun gitu temennya rasakan gini nih mungkin pergerakannya ini ya dan habis itu gini set ntar ini gua ini dulu ya gua perbaiki dulu ya gua rasakan seperti itu temennya dia akan nyentuh di 45 habis itu mengalami penurunan karena disini ada big supply banget jadi harus harus butuh dimen yang cukup besar agar bisa Bitcoin itu terus naik ya oke oke temen ya di sini juga temennya saat ini ya digetakan sedang banyak sekali event yang kemungkinan bisa kalian ikuti nggak kemungkinan itu udah pasti bisa kalian ikuti dan disini juga ya setiap minggunya ya kita sedang mengadakan banyak sekali koin or token yang di listing ya di GTA startup ya jadi GTA startup ini adalah salah satu platform peluncuran token atau proyek inovatif dari get ayo ya di sini setiap minggunya banyak sekali airdrop yang bisa kalian klaim ya contohnya yang akan datang nih ya seperti main musik Triton Octavia yang udah gue bahas ya ada tokoin ada babybong juga gitu temennya jadi ini babybong juga udah gue review ya temen nah untuk mengikuti hal ini ya untuk mengikuti get ayo startup tentunya kalian enggak perlu macam-macam apa modal macam-macam gitu ya temen enggak ya jadi santui aja jadi untuk mengikuti acara ini itu cukup dengan kalian punya akun get ayo ya yang pertama oke yang kedua kalian harus punya eh harus kiwesi ya Sorry harus kiwesi level 2 temen itu yang kedua temen ya ntar gua akan close-close dulu nih ya biar nggak lemot yang kedua kalian harus kewesi level 2 dan yang ketiga kalian harus punya akun atau punya saldo ya Sorry punya saldo $10 di akun support gitu temen coba kita cek dulu ya temen kita akan cek dulu ini untuk babybong untuk mengikutinya bagaimana oke di sini gua mau terangin dikit ya untuk mengikuti acara get ayo startup ini ya kalian harus punya akun get ayo Oh kiwesi level 2 dan punya saldo spot $10 ya di sini gitu temen seperti di sini nah seperti di sini ada tiga tahapan yang akan datang langganan startup dan mulai berdagang dan saat ini sudah ada di langgan startup artinya kalian bisa klaim airdropnya saat ini juga ya ini kurang tiga jam lagi ya toh tunggu apa lagi dan dia akan open trade tujuh jam lagi di get ayo jadi manfaatkan kesempatan ini agar kalian bisa mendapatkan hadiah atau airdrop distribusinya ya Nah untuk mengikuti ini tadi syaratnya udah gue sebutin tadi ada tiga ya dan di sini untuk pembagian atau pendistribusian hadiahnya di sini ada dua kategori cuy ya jadi ada akun VIP dan aku non-vip jadi untuk aku non-vip itu untuk pendistribusian hadiahnya random dan akun VIP itu udah ada jaminan ya 100% pasti dapat gitu tahun ya untuk besar ke sini tergantung kalian VIP berapa semakin besar VIP semakin banyak hadiah atau distribusi yang kalian dapatkan untuk mendapatkan VIP gratis sebenarnya udah gue bahas ya di video gua sebelumnya di paket lengkap GTA startup ya itu udah semua gue share bagaimana cara mendapatkan VIP gratis mendapatkan poin gratis di GTA yang agar bisa kalian tukar ya untuk pegasi dan lain-lain blablabla itu udah gue share semua Insya Allah kalau kalian pelajari itu kalian bisa cuan di get ayo ya tanpa modal cuy ya dan kalian bisa juga baca-baca sendiri ya untuk apa itu babybong ya babybong ini proyeknya lebih ke game apa namanya ke game nft ya atau game batuan gitu tahun dan dia kalian juga bisa berjalan sendiri pendirinya siapa dan untuk alokasinya ini ada sekitar 2,5 kuat triliun ya dan 100% udah di-unlock kalian bisa baca-baca sendiri untuk detailnya dan kalian juga harus perhatikan peringatan resikonya di sini oke jadi itu tadi cara mengklaim babybong ya dan gak hanya babybong cuy yang bisa kalian claim wait ya sementara gak sedikit lemot cuy soalnya oke oke dan di sini ada tokoin ya tokoin yang bisa kalian klaim juga untuk hadiahnya ya teman-teman jadi untuk tokoin ini juga sama ya teman-teman untuk cara klaimnya kalian harus punya akun get AIO QC level 2 dan punya saldo support ya teman-teman jadi eh tokoin ini tuh kalau kalian lihat ya sebentar sebentar ini adalah salah satu proyek teknologi yang didukung oleh salah satu pemberitahan gitu teman-teman ya untuk bertujuan untuk membangun ekosistem produk layanan terkait blockchain gitu teman-teman ya tokoin ini ya untuk proyeknya kalian bisa baca-baca di sini teman-teman dan untuk pendirinya itu katanya ini yang bernama Willy Salim ya yaitu berpengalaman memimpin teknologi eh selama lebih dari 15 tahun jadi bekerja cukup kuat banget di dunia kripto ya jadi ini ya untuk tokoin ini digelontorkan ada sekitar 22.000 tokoin yang sudah 100% unlock artinya kalian bisa klaim airdropnya di sini teman-teman dan saat ini udah tahap berlangganan ya tapi ini kurang satu hari jadi kur agak sedikit lama ya besok kalian masih bisa klaim ya teman-teman ya dan satu hari 8 jam lagi dia akan di open trade di gate ayo gitu untuk persyaratan mengikutinya kalian baca-baca sendiri disini tadi yang udah gue sebutin ya dan kalian juga baca peringatan resiko dan lain-lain dari sini kalian juga bisa baca Hek Hek Lex dan fashion-nya token ekonomiknya teknikal overview token fastingnya kalian juga bisa baca-baca disini yang mengenai apa itu tokoin gitu ya tiga sama kurang lebih sama seperti yang tadi untuk cara mengklaimnya teman-teman dan nggak hanya itu teman-teman ya di sini get ayo saat ini sedang mengadakan event Newcomer benefit dengan hadiah total 50.000 US dollar ya register to win ya jadi ini adalah event khusus ini ya pendatang baru dari get ayo jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup edi grup belum gabung di get ayo kalian bisa gabung dulu linknya udah gue sediain di kolom deskripsi teman-teman ya karena apa karena ketika kalian gabung kyc level 2 temannya dan kalian mengikuti event ini kalian bersempatan mendapatkan 50.000 US dollar ya jadi di sini teman-teman untuk aktivitasnya itu ada tiga aktivitas yang bisa kalian ikuti yang pertama ya kalian bisa mendaftar dan menangkan saham get ayo startup ya jadi nanti ketika kalian daftar kyc level 2 kalian akan mendapatkan saham ya atau share dari get ayo startup yang bisa kalian ikut untuk berpartisipasi dalam get ayo startup ini dan mendapatkan hadiah distribusinya ya oke dan di sini juga katanya berdagang untuk berbagi 35.000 US dollar dan kalian bisa melakukan perdagangan ya dan perdagangan ini nantinya untuk satu aktivitas ini ya itu berdagang untuk mendapatkan seratus ya jadi kalian ada di sini bisa berkesempatan mendapatkan seratus dolar teman-teman ya dalam perdagangan aktivitas satu untuk pengguna baru mendagang berapa aja beragang berapa bang ya beragang seberapa aja kalau ini untuk pengguna baru gitu teman-teman ya aktivitas kedua berpartisipasi dalam startup dan menangkan VIP jadi kalian bagi pengguna baru ketika nanti berpartisipasi ya dalam get ayo startup dengan syarat-syarat yang udah gue sebutkan tadi ada tiga ya teman-teman kewesi akun harus punya akun get ayo kewesi level 2 dan saldo $10 ya teman-teman itu syaratnya ketika kalian pengguna baru udah kewesi level 2 dan kalian berpartisipasi maka kalian akan mendapatkan berkesempatan ya mendapatkan VIP 1 selama tujuh hari itu untuk pengguna baru Wow gimana VIP 1 ini bisa yang kalian gunakan ya teman-teman untuk apa berpartisipasi dalam get ayo startup ya di jaminannya 100% pasti dapat air rom nya jadi sini ada aktivitas tiga ya dimana kalian bisa mereferensikan teman kalian untuk sama-sama nih mengikuti event ini ya teman-teman ya Jadi kalian sama-sama diuntungkan di sini tuh dan kalian bagi yang mereferensikan teman kalian bisa berbagi atau bisa mendapatkan kesempatan 15.000 USD hadiahnya cuy nah untuk mengikuti acara ini ya bagi kalian pengguna baru kalian bisa daftar get ayo kiwesi level 2 habis itu linknya udah ini ya untuk link event ini gue di kolom deskripsi Jadi kalian tinggal klik ini bergabung sekarang dan klik send atau kirim ya Nah untuk detailnya juga nanti ini akan gua kirim atau gua cantumin di kolom deskripsi ya mengenai event ini jadi kalian tinggal klik gabung sekarang event ini itu 6 Februari sampai 17 Februari jadi bisa dibilang kurang berapa hari sih ya sekarang tanggal 8 berarti kurang tujuh hari lagi mungkin ya kurang tujuh hari lagi tau jadi masih lama lah ya seminggu lagi ya untuk event ini jadi manfaatkan buat teman-teman semua yang mungkin baru gabung di get ayo bisa langsung ikuti event ini dan link udah gue sediakan di kolom deskripsi ya ini adalah detail aktivitas ya detail aktivitas itu artinya kalian kalau misalkan nggak tahu apa yang harus kalian lakukan atau kurang jelas tadi ya kalian bisa baca-baca sendiri untuk linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi jadi ini aktivitasnya menjelaskan mengenai aktivitas satu aktivitas dua dan aktivitas tiga yang sudah gua terangkan tadi disini yang mengenai detail aktivitasnya ada tiga ini tadi gitu Tomat oke dan kalian juga baca-baca juga nih mengenai catatan ya apa serta harus gabung klik gabung sekarang ya jadi kalau kalian ingin gabung kalian ke gabung sekarang maka kalian akan diarahkan ke sini intinya seperti itu lah temennya Oke jadi itu tadi event yang bisa kalian ikuti ya untuk event Newcomer benefit dengan kalian bisa mendapatkan 50.000 usd dengan hanya mendaftar get ayo dan menyelesaikan aktivitas aktivitasnya tadi atau tugas-tugasnya Oke semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua teman dari dan kalian juga bisa mengikuti tokoin tadi temennya atau get startup tadi ya yang tokoin dan babybong Oke teman-teman Oke jadi itu tadi teman-teman ya mengenai apa namanya event yang diadakan get ayo temen dan upload untuk Bitcoin sendiri ya untuk saat ini gua masih lihat atau gua masih pantau-pantau terus ya mengenai market Bitcoin ya Apakah memang dia mampu ya Apakah dia Bitcoin mampu untuk bisa ke level 45.000 usd tapi meskipun ke level 45.000 usd ini belum memungkinkan Bitcoin akan terus naik cuy ya karena kalau meskipun dia naik ya ini di level 45700 atau 45 ya 45800 usd ini bener-bener masih area yang dimana ini adalah area big supply ya bentar ini karena area ada big supply bukasih tanda merah aja ya jadi biar enak nah gini ya jadi ini memungkinkan Bitcoin ketika masih belum melewati batas kotak merah ini ini masih memungkinkan akan adanya penurunan temennya akan adanya penurunan Oke dan saat ini sudah mencapai 44600 ya Jadi gua rasa ini akan ada kemungkinan ada kenaikan sedikit lagi ya kalaupun dia ada naik kemungkinan ada di level 45 ya 45.000 usd ya sampai mentok-mentok mungkin dia akan balik di level 45700 ya di sini area sini nah ini adalah area krusial dimana kita akan melihat atau memantau perkembangannya di sini Oke jadi kurang lebih seperti itu ya teman analisa gua untuk bagaimana arah Bitcoin selanjutnya temennya gua rasa masih akan ada kemungkinan turun ya untuk agak jangka panjangnya karena ini juga mendekati helfing ya secara histori ketika helfing market itu lebih cenderung kres jadi analisa gua akan seperti ini kemungkinan dia akan ngarah ke level 45 pas atau 45 700 ya 45700 dan dia akan balik ke bawah jadi gua rasa akan bukan seperti itu ya temen Oke untuk analisa gua untuk Bitcoin Oke jadi mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan di Bitcoin review bukan reviews ya Panto market crypto Bitcoin khususnya temennya semoga bisa bermanfaat dan tetap sebelum gue akhir video ini sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bijaklah kalian nih dalam melola atau manajemen kewan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalau masing-masing disini di dianya saya menemukan informasi yang di dita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa nih kalian klik like share comment and di subscribe tomen karena selesai subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update fitur baru dan info-info terbaru dari Didi Oke sampai jumpa bye bye sub indo by broth3rmax